Hai hai hai, selamat datang di channel update Liverpool. Hari ini ada kabar bagus untuk kalian semua. Kami akan mengadakan quiz tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya silahkan cek di description box. Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Live Streaming Liverpool vs Aston Villa Liverpool akan menghadapi Aston Villa pada laga tunda pekan ke-33 Premier League 2021-2022 Rabu 11 Mei 2022. Pertandingan liga Inggris di Villa Park ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Liverpool dilarang terpeleset lagi saat bertandang ke markas Villa. Hal itu perlu dilakukan apabila mereka masih ingin meraih juara Premier League musim ini. Sebelumnya tim asuhan Jurgen Klopp itu ditahan imbang Tottenham minggu 8 Mei 2022. Mohamed Salah dan kawan-kawan bermain seri satu sama di Anfield setelah sempat tertinggal lebih dulu. Hasil imbang tersebut membuat Liverpool menjadi tertinggal dari Manchester City. The Reds kini berada di peringkat kedua dengan nilai 83 dan terpaut tiga angka dari The Citizens. Liverpool harus membawa pulang tiga poin dari markas Villa apabila masih ingin mengejar Manchester City. Kalau tidak, mereka bisa mengucapkan selamat tinggal kepada gelar Premier League. Live streaming antara Liverpool versus Aston Villa akan disiarkan langsung di SCTV atau bisa ditonton melalui platform video.com. Pep Guardiola dan Jurgen Klopp saling sindir Jurgen Klopp, pelatih Liverpool menertawakan sindiran Pep Guardiola yang menyebut The Reds mendapat dukungan dari seluruh warga Inggris untuk menjuarai Liga Inggris musim 2021-2022. Setelah membawa Manchester City melumat Newcastle United dengan skor 5-0 dalam laga pekan ke-36 Liga Inggris di Etihad Stadium, Minggu 8 Mei 2022, Pep Guardiola melontarkan sindiran ke Liverpool. Pelatih asal Spanyol itu menuding semua pihak di Inggris lebih mendukung Liverpool untuk menjadi juara Liga Inggris ketimbang Man City. Pelatih berkepala pelontos itu mengakui Liverpool memang mempunyai sejarah yang lebih bagus dibandingkan The Citizens. Jurgen Klopp, pelatih Liverpool menertawakan sindiran Pep Guardiola yang menyebut The Reds mendapat dukungan dari seluruh warga Inggris untuk menjuarai Liga Inggris musim 2021-2022. Liverpool hanya memenangi satu trofi Liga Inggris dalam 30 tahun terakhir. Semua orang di negara ini mendukung Liverpool, media, dan semua orang, kata Guardiola seperti dikutip bolasport.com dari ISPN. Tentu saja karena Liverpool memiliki sejarah luar biasa di kompetisi Eropa, bukan di Liga Inggris, karena mereka hanya memenangkan satu gelar dalam 30 tahun, tapi itu tidak masalah sama sekali. Tutupnya. Saat melakukan konferensi Perth menjelang Laga Aston Villa versus Liverpool pada Laga Tunda Pekan ke-33 Liga Inggris, Jurgen Klopp dimintai tanggapan soal sindiran Guardiola tersebut. Klopp lantas memilih menanggapi klaim tersebut dengan santai. Sebagai seorang manajer dan saya memiliki pengalaman ini baru-baru ini, setelah pertandingan kami jelas sangat dipengaruhi oleh permainan oleh situasi. Tutur Klopp. Sadio Mane jalan komunikasi dengan Bayern München Masa depan Sadio Mane di Liverpool belum juga menemui titik terang. Bahkan dikabarkan negosiasi perpanjangan kontrak Sadio Mane di Liverpool menemui jalan buntu. Alhasil Sadio Mane pun dilaporkan tengah menjalani komunikasi serius dengan klub yang menginginkan jasanya. Salah satunya yang tengah serius membidik pemain timnas Senegal itu, yakni raksasa Bundesliga, Bayern München. Dilansir dari Football365.com selasa 10 Mei 2022, Bayern München dilaporkan ingin mengambil keuntungan dari pembicaraan perpanjangan kontrak yang sulit antara Sadio Mane dan Liverpool. Direktur olahraga Bayern München, Hasan Salihamidzik, dilaporkan ingin menjadikan penyerang Senegal itu sebagai salah satu transfer fenomenal juara Bundesliga musim panas ini, menurut deporter Sky Sport Germany, Florian Plattenburg. Di klaim Salihamidzik, pertemuan dengan agen Sadio Mane, John Bezmer. Akhir pekan ini, tetapi sejauh ini belum ada negosiasi antara kedua klub. Sadio Mane, yang telah mencetak 118 gol dalam 265 pertandingan untuk Liverpool, hanya memiliki lebih dari satu tahun tersisa dalam kontraknya di Liverpool. Sementara saat ini, masih menemui jalan buntu dalam menegosiasi, Bayern München pun siap menunggu. Sadio Mane dilaporkan ingin Liverpool melipat gandakan gajinya 100 ribu pound sterling per pekan. Liverpool Satu Sama Tottenham Mohamed Salah egois di saat yang salah Liverpool hanya mampu bermain imbang satu sama saat menjamu Tottenham pada pekan ke-36 Premier League 2021-2022, Minggu 8 Mei 2022. Penyerang Liverpool, Mohamed Salah disorot karena tampil mengecewakan. Tottenham unggul terlebih dahulu melalui gol Son Henkmin di menit 56. Liverpool membalas lewat gol Luis Diaz di menit 74. Bagi Liverpool yang sedang bersaing dalam perburuan gelar juara, hasil ini tentu saja terasa pahit. Jika Manchester City menang atas Newcastle, maka selisih di antara mereka akan menjadi 3 poin. Di lagu kontra Tottenham, Liverpool sejatinya unggul jauh jumlah tembakan 2-2 banding 8. Namun jumlah tembakan tepat sasarannya malah seimbang 3 sama. Mohamed Salah menembak 3 kali, tapi tak ada satupun yang mengarah ke mulut gawang Tottenham. Selain itu, dia juga beberapa kali mengambil keputusan yang salah. Ketika seharusnya mengoper pada rekan yang lebih bebas, dia malah menembak. Sebagai seorang penyerang, egois di depan gawang itu adalah hal yang wajar. Namun untuk kali ini, Salah harus mengakui kalau dia egois di saat yang salah. Mau salah nyaris tak berbuat apa-apa, kata X-Triker Liverpool Michael Owen seperti dikutip rousing the Kop. Dia sering membuang bola. Dia beberapa kali Salah mengambil keputusan. Ada beberapa momen di mana dia seharusnya mengoper, tapi menembak. Sadio Mane juga sama, mungkin cuma Dias yang bersinar. Imbuhnya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax